Lihatkan fotonya Kalau kemah itu memang maklumatnya 1-2 tante 2-3 muslimah Muslimah yang kuat Lihat dari neneknya Udah musbat Mantap Jadi Akhirnya Ya memang mungkin Pada waktu itu bapak juga ganteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serba serbi banten Dimanapun berada Hari ini kita Sedang atau berada Di mana ini Baik Baik Kita akan Ngobrol bareng Cakeknya Mamas Cakek Mamas Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang usia berapa kek Usia sudah 60 kurang 1 60 kurang 1 Berarti 59 63 Berarti Bentar lagi Mencapai 60 ya Baik kakek Ngomong Ngomong Asal usia Udah orang tua dulu memang berasal dari Semengi Barat, Kalembang. Tapi sudah lahirnya di Lahat. Jadi sudah tinggal di Bunga di Lahat. Kemudian orang tua pindah lagi ke Kecamatan Putago. Halinya di kota, dagang. Kemudian pindah lagi ke Kecamatan. Selamat juga. Selamat hari ini. Baru orang tua masih bersama dulu. Putago. Ini kayak kita itu menanya kakek ini. Berhubung ini kan sebetulnya serba serbi Banten. Membahas tentang Banten. Kakek itu kan mendapatkan jodoh. Buah hati. Buah hati apa? Cinta ya kakek? Buah hati apa-apa? Anak ya buah hati itu. Apa ya kalau disebutnya itu? Hujan hati. Hujan hati. Mendapatkan orang Banten. Nah, bagaimana ceritanya kakek bisa dapat orang Banten? Sebenarnya dapat ibu dari Banten itu memang sebenarnya gak pernah kenal. Kenal-kenalnya sehanya selibatan juga. Jadi, pada awalnya Bapak itu memang mau nukah sama orang saya juga. Orang-orang Banten. Tapi, begitu melihat si ibu itu ya, yang istri bapak. Ya, memang kepincet sama itu. Tapi beropak. Beropak. Memang di saat menikah itu goda-godanya benar-benar biasa ya? Enggak juga sih. Karena kesolehannya itu. Karena kesolehannya. Masya Allah. Keliatannya dia tuh soleh banget. Selekatannya pakai jubat. Jadi kan. Jadi sedangkan pasal kita yang mau pakai nikahannya itu. Enggak. Bukan kurang cantik ya. Pegang, nih? Pegang, nih? Bukan kurang cantik. Bukan. Tapi kesolehannya. Jangan dulu, nih? Dilihatnya agak belum. Belum nampakkan kesolehannya. Yang dibeli pimeh. Memang emak itu memang emak itu disabtu memang cantik. Kedua memang emak ya. Muslimah gitu ya. Memang yang sejati-jati yang kuat. Memang ya. Keliat dari neneknya. Udah uspat. Seorang uspat. Seorang alim. Seorang alim. Memang kan kalau. Jadi itu. Jadi keturunan ya. Yang mungkin ada di antara saya. Alhamdulillah. Sampai mempunyai. Apa namanya. Kalo sebuah hati ya. Buah hati. Sampai mempunyai buah hati. Yang tunjuk di dalam upad. Yang meninggal di dua. Yang menarik nih. Yang bisa jadikan pesan nih. Buat masyarakat. Terutama masyarakat Banten. Kalo zaman dulu itu. Yang kita perhatikan itu. Halnya tidak pernah mengenal pacaran. Kalo lihat. Tiba-tiba. Kasihkan fotonya. Kalo lihat kakak cerita tadi. Fotonya. Kemudian. Belum liat orangnya. Langsung. Dinikahkan gitu. Nah. Itu memang. Sangat menarik gitu. Tidak. Awal mulanya memang. Pak itu memang. Ditawarin gitu lah. Lihatkan fotonya. Oh kamu sama itu. Belum langsung mau tuh. Sihora dulu. Sihora atau apa. Agak lama juga. Kayaknya belum disesor. Sihora. Tidak disesor. Tapi. Lama. Gitu kan. Sihora sama itu. Tapi kayaknya. Kurang pas juga kan. Ya udah. Kayaknya memang udah mau jadi sama yang. Tapi gitu. Lihat. Emak ini. Memang lama-lama memang. Mantap. Abis itu. Mantap. Jadi. Akhirnya. Ya memang mungkin. Pada waktu itu. Bapak juga ganteng mungkin. Wah. Ganteng. Kita ngomong. Walau ngomong salah aja. Tetap diterima. Benar-benar. Dia juga mungkin suka. Keluarga itu. Nah kata saya. Susul aja ini bah. Anak abah. Di lanten. Saya mau nikahinnya. Begitu. Anak itu memang belum tahu sebenarnya istri saya. Belum tahu. Calon istri saya. Ini calon ya. Oh calon dia tuh akan dijodohkan dengan saya. Mamanya. Ya. Begitu dia datang. Bukannya menolak. Memang dia tuh suka. Banyak suka sama saya. Nurut. Lebih tepatnya nurut dengan orang tua. Ya mungkin ya. Mungkin karena saya juga ganteng. Bukannya menolak. Bukannya menolak juga. Ya. Itulah sahabat serba serba di Banten. Beberapa cara. Memang zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kita bisa cari sendiri ya. Istilahnya. Kalau sekarang istilahnya tarupan. Tarupan. Tidak tahu orangnya. Dijodohin. Kemudian nikah. Sekarang juga ada. Tapi. Di jaman dahulu itu kebanyakan seperti itu. Di jaman tahun di bawah 80. 82. 83. Itu. Anak-anak itu gak tahu apa-apa. Tahu-tahu udah jodohkan sini. Tahu-tahu udah nikah. Tahu-tahu udah nikah. Nah itulah sistem jaman dahulu. Mungkin ada bagusnya juga sebetulnya. Tidak mengenal pacaran. Tidak mengenal. Nah. Kalau sekarang namanya. Mungkin disebut dengan tak apa. Baik. Terima kasih sahabat serba-serba. Itu berapa. Sekilas tentang. Perjalanan hidup kakeknya. Mamas Ahzah. Mudah-mudahan. Bermanfaat buat kita semua. Kalau bermanfaat. Bisa kita ikuti jejak beliau. Minta cariin dengan orang tua. Kalau gak bermanfaat. Ya. Mungkin tak cara sendiri. Yang penting kita menghindari dari. Sifat-sifat yang. Ya. Itulah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.